Nomor SP.K, garis miring 79, garis miring 5 Robawi, garis miring res, titik 1, titik 24, titik, garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 21 Mei 2024. Nomor SP.K, garis miring 79, garis miring 5 Robawi, garis miring res, titik 1, titik 24, garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 21 Mei 2024, kepolisian wilayah Jawa Barat, didasarkan pada A, laporan polisi nomor LP, garis miring 953, garis miring B, garis miring 8 Robawi, garis miring 2016, garis miring JBR, garis miring CRB, kota, tanggal 31 Agustus atas nama pelapor Rudiana B, surat perintah penyidikan nomor SP.Sidik, garis miring 194, garis miring bulan 5 Romawi, res, titik 1, titik 24, garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 19 Mei 2024 C, surat ketetapan tentang penetapan tersangka nomor SP.TAP, garis miring 90, garis miring 5 Romawi, garis miring res, titik 1, titik 24, garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 21 Mei 2024 6. Bahwa setelah ditangkap, selanjutnya pemohon diperiksa oleh termohon, dan selanjutnya ditahan sebagaimana dalam surat perintah penahanan nomor Dalam surat perintah penahanan nomor SP.HAN, garis miring 76, garis miring 5 Romawi, garis miring res, 1, titik 24, garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 22 Mei 2024 Di wilayah atau diuridiksi kepolisian daerah Jawa Barat hingga saat ini Bahwa pemohon selanjutnya diberikan surat pemerintahuan penetapan tersangka nomor B, garis miring 28140, garis miring 5 Romawi, garis miring res, titik 1, titik 8, titik garis miring 2024, ditestrimu, tanggal 21 Mei 2024 Bahwa meskipun dalam surat, dalam pokok surat tersebut telah menyatakan Surat tentang penetapan tersangka sebagaimana terlampir Akan tetapi pemohon tidak menerima lampiran surat tersebut Delapan, bahwa pokok-pokok dalam surat Sebagai mana yang diterima oleh pemohon Terdapat penyebutan Kepada pemohon sebagai tersangka Dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak Dan atau pembunuhan berencana Dan atau pembunuhan Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 80 ayat 1 Ayat 3, junto pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Dan atau pasal 340 KUHP pidana Dan atau pasal 338 KUHP pidana Junto pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP pidana Sembilan Bahwa dengan telah adanya penyebutan Atas diri pemohon Pegi Setiawan Sebagai tersangka oleh termohon Maka saat ini status pemohon Adalah tersangka Dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak Dan atau pembunuhan berencana Dan atau pembunuhan Sebagai mana dimaksud Dalam pasal 80 ayat 1 Ayat 3 Junto pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2022 Tentang perlindungan anak Dan atau pasal 340 KUHP pidana Dan atau pasal 338 KUHP pidana Junto pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP pidana Dan terhadap pemohon Telah memiliki kedudukan hukum Sebagai pihak yang berhak Mengajukan permohonan Para peradilan Tentang sah atau tidaknya Penetapan tersangka Yang dilakukan oleh termohon Bahwa petugas polisi Tanggal 31 Agustus 2016 Melakukan penggeledahan Dengan semenang-menang Di rumah kediaman Pegi Setiawan di Cirebon Bahkan Dua unit sepeda motor Milik Pegi Setiawan Dan keluarganya Dibawa atau dirampas Lalu petugas Menanyakan Dimana Pegi Setiawan Ibu Pegi Atau ibu permohon Menyampaikan bahwa Pemohon sedang bekerja Di Bandung Dengan memberikan Alamat tempat Memohon Pegi Setiawan Akan tetapi Polisi Tidak pernah mendatangi Tempat kerja Pegi Setiawan Di Bandung Untuk selanjutnya Yang mulia Dilanjutkan Di Malomawi Alasan permohonan Pra-peradilan Bahwa untuk Mengajukan permohonan Pra-peradilan ini Dapatkan Kepulirkan hal-hal Yang kami anggap Tindakan termohon Bertentangan Dengan peraturan Perpundang-tentangan Yaitu A Permohon Tidak pernah Diperiksa Oleh termohon Pada proses Penyelidikan Sejak tahun 2016 Sampai dengan Permohon Ditetapkan Sebagai tersangka Satu Bahwa Pegi Setiawan Adalah orang Yang ditetapkan Tersangka Oleh Direktur Reserter Kriminal Umum Pol Dajaban Melalui Surat Penetapan Tersangka Dengan nomor S.T Garis miring 90 Garis miring 5 Romawi Garis miring Res 1.24 Garis miring 2024 Ditris Kremum Tanggal 21 Mei 2024 Dua Bahwa Penetapan Tersangka Tersebut Pegi Setiawan Dianggap oleh Penyidik Melakukan Perbuatan Yang melanggar Dan Diancam Pasal 80 Ayat 1 Ayat 2 Junto Pasal 81 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perbuahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Atau Pasal 340 KUH Pidana Dan Atau Pasal 338 KUH Pidana Junto Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUH Pidana Yang Terjadi Pada Hari Sabtu 27 Agustus 2016 Sekitar Antara Jam 2200 WIB Di Jalan Perjuangan Kampung Situganga Depan SMPN 11 Cirebon Kecamatan Kosambi Kota Cirebon Dengan Kelapor Atas Nama Rudiana